Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kota Jayapura membongkar semenyang 150 bangunan ilegal pendagang Kaki 5 yang berada di pasar Yutefalama, Kota Jayapura, Papua. Kadis Perindakop, Kota Jayapura, Robert Awi menyebutkan langkah tegas yang dilakukan Pemkop Jayapura untuk menata kawasan pasar menjadi lebih nyaman dan bersih. Sebanyak 150 bangunan liar lapak pedagang Kaki 5 di pasar Yutefalama, Kota Jayapura, Papua dibongkar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kota Jayapura. Pemongkaran ini dilakukan setelah memberikan surat pemberitahuan keempat, namun tidak diindahkan para pedagang. Kepala Dinas Perindak Kota Jayapura, Robert Awi, selasa 21 Mei mengatakan Hal ini merupakan langkah tegas yang dilakukan Pemkop Jayapura untuk menata kawasan pasar menjadi lebih nyaman dan bersih. Lapak ilegal pedagang dinilai menjadi penyebab kemacetan dan mengganggu pengguna jalan. Hari ini pemerintah kota melalui Dinas Perindakop melakukan penertiban kepada bangunan-bangunan ilegal yang didirikan oleh para pedagang tanpa izin dari pemerintah kota. Bangunan yang kami tertipkan itu kurang lebih sekitar 150 bangunan. Kami khususkan sebenarnya untuk bangunan-bangunan pedagang pinang yang ada menjadi perhatian dan keluhan dari warga kota, menyangkut kemacetan dampak-dampak yang ditimbulkan. Pasar YTP ini termasuk banyak bangunan-bangunan liar. Dan kemarin kami laporan di Pak KD supaya dikasih itu banyak bangunan-bangunan. Dalam hal ini pedagang menunggu ya. Apa harapan ke depan Pak? Supaya pasar ini versi. Kayak umum begitu. Robert Awi menegaskan, setelah melakukan pembongkaran lapak liar, yaknya dan Satpol PP akan melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada lagi bangunan lapak liar di lokasi tersebut. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.